Infansi Rusia ke wilayah Ukraina ditanggapi tegas oleh Amerika Serikat. Bahkan Presiden Joe Biden menyebut Presiden Rusia Vladimir Putin sebagai penjahat perang. Namun Rusia tak takut dan akui punya kekuatan mempermalukan Amerika Serikat. Dikutip dari VUE Indonesia.com pada Jumat 18 Maret 2022, hal itu diungkapkan Wakil Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev. Ia menegaskan Rusia memiliki kekuatan untuk mempermalukan semua musuh yang kelewatan. Presiden Rusia periode tahun 2008 hingga 2012 itu menganggap Amerika Serikat telah memicu narasi anti-Rusia atau rusofobia. Hal itu sebagai upaya untuk memaksa Rusia bertekuk lutut. Sebagai mana informasi sebelumnya, Amerika Serikat dan sekutunya di Eropa dan Asia telah menjatuhkan sanksi kepada Rusia sejak invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Sanksi itu ditujukan kepada para pemimpin, perusahaan, dan pengusaha Rusia. Bahkan mereka memutus Rusia dari sebagian besar perputaran ekonomi dunia. Meskipun ada sanksi tersebut, Rusia dapat berjalan dengan baik. Upaya Rusia untuk menjalin hubungan dengan Barat setelah jatuhnya Uni Soviet pada tahun 1991 kini telah berakhir. Rusia lantas akan mengembangkan hubungan dengan kekuatan lain seperti Cina. Sementara itu Presiden Vladimir Putin menjelaskan alasan operasi militer khusus di Ukraina dilakukan. Hal ini lantaran Amerika Serikat menggunakan Ukraina untuk mengancam Rusia. Moskow harus bertahan melawan genusida orang-orang berbahasa Rusia yang dilakukan oleh Ukraina. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!